Femmes, dalam setiap pesta atau pentas adat dan budaya, hiasan atau dekorasi sering jadi bagian penting untuk mempercantik tampilan panggung suasana. Nah, dataran tinggi dieng ini punya keuntungan nih. Memiliki tanah yang gembur, gak cuma buah dan sayur aja nih yang bisa tumbuh subur. Anek aja di sebunga hias dari Eropa, juga bisa tumbuh dengan sempurna. Yang cantik ini Femmes, namanya Limonium Statis. Atau biasa juga disebut dengan nama Bunga Statis. Sekilas, bunga statis mirip seperti bunga imitasi yang terbuat dari kertas. Tapi asli Femmes, bunga cantik ini tumbuh alami dan bukan abal-abal dari kertas. Walaupun suara yang dihasilkan saat kita menggesekkan jari ke bunganya, ini mirip seperti suara kertas Femmes. Unik ya Femmes, jenis bunga kering seperti Limonium Statis, ini emang punya daya tarik yang berbeda. Bunga ini tergolong kuat, gak mudah rontok. Secara tampilan, mirip gitu deh dengan bunga lavender. Di dataran tinggi Dieng Femmes, bunga statis pertama kali mulai dibudidayakan di kebun Kala Dieng. Meski masih termasuk baru untuk dibudidaya, tapi soal peminat, jangan ditanya Femmes. Udah dari mana-mana, nyaris se-Indonesia. Bagi para pencinta tanaman hias, jenis bunga statis emang udah gak asing lagi. Berasal dari Mediterania dan Eropa, bunga ini dianggap cocok tumbuh di Dieng. Karena ketinggian dan suhu udaranya dianggap gak jauh beda. Biasanya, bunga statis yang ditanam di bulan Februari hingga Maret akan mulai tumbuh di bulan Mei, Femmes. Tumbuh menjadi cantik dan gak perlu perawatan khusus. Biasanya sih, Femmes, supaya statis tumbuh sempurna, tanaman liar atau benalu yang tumbuh di sekitar pohon ini harus rutin dibersihkan. Jamur atau bintik putih yang menyerang batang daun juga mending disingkirin, potong atau cabut ais kalian.